Selamat jumpa kembali dalam channel Ahmad Komari Kali ini saya akan membahas Trotting Apa itu Trotting? Trotting adalah latihan fisik untuk mempertahankan kondisi fisik di ruangan yang sangat sempit Perlu saudara ketahui di era COVID semacam ini kita tidak bebas untuk bergerak kemana-mana Oleh karena itu dalam ruangan sempit kita bisa berpulak raga Bisa melatih fisik untuk mempertahankan skill keterampilan yang sudah kita miliki Di samping itu dengan Trotting ini bisa mempermudah seseorang Tidak harus keluar rumah, tidak harus menggunakan alat sopeda yang mahal Tidak harus menggunakan alat-alat gym, harus pergi ke fitness Dan bisa dilakukan ketika kondisi hujan karena di dalam ruangan Nah keuntungan-keuntungan semacam itu bisa diperoleh melewat Trotting Nah dengan Trotting ini adalah bentuknya mendorong tembok sambil kita berlari Intensitas larinya bisa kita sesuaikan Misalnya intensitas sedang seperti seorang yang sedang jogging Seperti apa gerakannya? Nah gerakan itu disesuaikan dengan kondisi fisik Bapak, Ibu, Saudara Jika dilakukan oleh yang fisiknya semakin bagus Terus intensitas geraknya perlu dipercepat Seperti ini Pandangan lurus ke depan Gerakan kaki menarik Dua paha bisa sekian Nah tapi posisi ke tembok Hal ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat Bapak, Ibu bisa melakukan dengan posisi seperti ini Melakukan gerak itu selama 14 detik Dengan kecepatan yang saudara miliki sekuatnya Nah Itu tadi intensitasnya tinggi Kalau diperlukan untuk menempuh jarak Selama 14 detik Sudah bisa mencapai jarak 100 meter Nah Bagi seorang pemain Yang akan Seorang pemain glutantis Yang akan Mempersiapkan diri di pertandingan Pada Level Menjelang pertandingan Kurang satu minggu Latihan Akselerasi Sangat dipendingan Bentuk latihannya Lari Sprint Jarak 20-30 meter Nah tadi Digunakan untuk Memelihara Kondisi fisik Karena Dalam keadaan Hujan Sementara Jadwal latihan Harus dilakukan Mengapa Jadwal harus dilakukan Karena Usia Latihan Pengaruh di dalam tubuh manusia Itu akan berpengaruh Selama Dua kali Dua kali Dua puluh empat jam Sehingga Hari Senin Selasa Rabu Harus sudah Latihan lagi Maka Hari Rabu itu Keharusan Harus latihan Nah Pas harus latihan Ternyata Kondisinya hujan Kondisinya tidak Memungkinkan Waktunya mepet Tidak sempat Datang keji Maka Lakukanlah Trotting Ini Nah Tadi Frekuensi Melangkah Kaki Cukup Intensif Nah Lalu Bagaimana Dengan Bahu Dan lengah Ini juga harus Dilatihkan Mengingat Kondisinya Di ruangan yang sempit Maka Juga Melatih secara elemen Jadi Posisinya seperti ini Sikap Nah Gerakan seperti ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sampai Enam 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 Dengan Melatih Gerak Lengan Semacam ini Ini Seperti Gerak Seseorang Melakukan Sprinter Maka Otot Bagian Atas Bahu Akan Terlatih Sehingga Badannya Menjadi Terpelihara Nah Beberapa Keuntungan Yang sudah saya sebutkan Latihan Semacam ini Satu Ruangannya Sempit Tidak perlu Ruangannya Besar Dan Dilakukan Bisa Di rumah Saja Tanpa Harus Joging Keluar Nah Joging keluar Itu juga Berbahaya Sering Bisa Ada Keserepek Kendaraan Yang lewat Juga Dengan ini Tidak perlu Anda Membeli Sepeda Yang mahal Karena Bisa Di sini Juga Bisa Perlu Datang Ke Gym Karena Bisa Dilakukan Di rumah Sendiri Ketika Nanti Keadaan Normal Kembali Bisa Gunakan Latihan Yang sesuai Dengan Peralatan Yang dibutuhkan Namun Ketika Dalam Kira Covid Semacam ini Latihan Proting Adalah Menjadi Solusi Bagi Bapak Dan Ibu Semua Ketika Lali Ini Lengang Otot Kaki Otot Punggung Lengan Trisep Juga Pergelangan Tangan Juga Terlatih Ini Timbuk Seperti Mau didorong Ternyata Reaksinya Justru Kembali Ke kita Memperkuat Otot Otot Lengang Terakhir Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Tips Untuk Berolahraga Menjaga Kebukaran Di Ruang Sempit Di Era Covid Silahkan Bunyikan Lonceng Dan Subscribe Supaya Video Berikutnya Bisa Menghampiri Saudara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amat Komari Sampai 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 Terima kasih.